Salam plantar Indonesia, Assalamualaikum Wr. Wb. Pesan dan berundur selanjutnya adalah walaupun tanaman kelapa sawit itu membutuhkan jumlah air yang besar di dalam fisiologi tumbuhan itu sendiri untuk menghasilkan produktivitas yang terbaik akan tetapi bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang tidak mampu tumbuh dan berkembang pada lahan yang tergenang. Sistem perakaran tanaman kelapa sawit tidak dibekali yang namanya air engem sehingga kelapa sawit tidak memiliki kemampuan untuk bernafas akarnya di dalam genangan sehingga untuk mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit kelapa sawit membutuhkan batas minimal tergenang di dalam media tanahnya. Sebagai contoh digambut bagaimana kita bisa menjaganya 40-60 cm supaya berada di bawah level rata-rata tanah itu sendiri. Terima kasih. Salam plantar Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.